Assalamualaikum teman campers bertemu lagi dengan kita di channel Rizky KK jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya oke di weekend kali ini kita akan nge-camp lagi nih tempat yang akan kita kunjungi kali ini berada di daerah Megabendung Cisarua Puncak nama tempat campnya yaitu High Glam Camp Indonesia Curug Panjang ini merupakan salah satu camping ground terbesar di daerah Puncak dan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh para campers family seperti kami ikutin terus ya keseruan kita untuk rute sendiri menuju ke sana kita lewat Tol Jagorawi dan ambil Eksito Ciawi nanti dari Gadog lurus terus sampai kamu nemuin Cimori Riverside nah setelah itu tak jauh dari Cimori kamu akan menemukan Alfamart 10 meter dari Alfamart kita belok ke kiri ya dan lurus terus mengikuti jalan ini just for information ya teman-teman jadi buat teman-teman yang akan mengunjungi tempat wisata di daerah Puncak itu kalian harus berangkat lebih pagi kenapa? karena di daerah Puncak ini sekarang sudah diberlakukan sistem buka tutup kembali nah sistem buka tutup tersebut dimulai dari jam 7 pagi jadi usahakan sebelum jam 7 pagi teman-teman semua sudah melalui pos penyekatan oke kita lanjut lagi pada rute ya nah setelah teman-teman tadi masuk dari pertigaan dekat Cimori nanti teman-teman belok lagi ke sebelah kiri yaitu jalan pesantren kira-kira sekitar 2 km dari pertigaan yang pertama ya nanti teman-teman lurus terus masuk jalan pesantren sampai menemukan gedung pesantren yang berwarna hijau ini nanti kalian belok ke kiri dan masih lurus terus mengikuti jalan tersebut atau kalian bisa tembak di Google Map dengan daerah tujuan High Glend Camp Indonesia untuk akses jalan ke campsite ini sudah lumayan bagus tetapi di beberapa titik masih ada jalan yang bebatuan dan menanjak jadi saran kami pastikan kondisi kendaraan kalian dalam keadaan prima ya teman-teman selamat menikmati 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 ala-ala nasi sultan tadi ini sudah pakai olive oil sedikit lalu aku kasih garam ya selamat menikmati sedikit biar ada rasanya orang bilang sih katanya ini nasi sultan entah kenapa dibilang nasi sultan bang Baton bang Jet bang 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 Persiapan bikin api unggun Buat nanti malam Oke ini tenda Kita ngecam hari ini Di High Glam Can Indonesia Kita Disiapkan trash bag Ini trash bag tadi dari mereka Diantar ke setiap tenda Itu diantar satu-satu trash bagnya Dan Menurut mereka nanti ketika kita Sudah akan pulang Trash bagnya tetap disimpan di tempat camp Nanti petugas yang mengambil Sampah-sampah di piat tenda-tenda Ya ini Area dapur kita Disini ada lemari penyimpanan makanan Sengaja kita simpan di sini agar terlihat lebih rapi ya Ketika kita tinggal Lalu disini ada ruangan Buat sholat Makan Atau menyimpan barang-barang Di luar area Tempat kita tidur nanti malam Ini area tempat kita menginap nanti malam Disini kami menggunakan dua kasur angin Sengaja kita pakai kasur angin Karena kita sering nge-camp Kita menjaga kesehatan kondisi badan kita Agar gak kena paru-paru basah kalau kita tidur di luar Ya di belakang tenda kita juga disini ada keran Keran kecil kalau untuk cuci piring atau untuk udu Membutuhkan Ini area api unggun untuk kita Bakar-bakar nanti malam Katanya sih disini Kalau malam itu suhunya dingin ya Nanti kita lihat Kita juga disini disediakan roll kabel Sama pihak pengelola ya Udah include listrik Juga kita udah dikasih lampu tembak Untuk penerangan malam hari ya Jadi listrik udah include Pada tiket pembayaran Menurutnya Hal yang pertama Teputnya Basah Bumi Tolosa, saya kg dia ya Augun zzzzzzzzzzzzj CB Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada tiga area camp. Yang pertama, High Gland Camp Indonesia, tempat kita nge-camp. Lalu yang kedua ada Taman Matahari, seberangnya High Gland Camp Indonesia. Dan yang terakhir adalah Curug Panjang, Curug Panjang Camp. Curug Panjang Camp itu sistemnya camperpan. Pengelolanya di bawah, pengelola Curug Panjang ya. Ini merupakan daerah Curug Panjang Camp. Ini kita udah nyampe di gerbang Curug Panjang. Ini ada pos tiket. Tiketnya berapa, Pak? 12 ribu. Tiket 12 ribu ya, oke. Kita di sini bisa body rafting. Untuk tiket body rafting itu sekitar 135 ribu per orang. Tapi minimal lima orang kalau mau body rafting di Curug Panjang ya. Masih jauh, Pak? Nggak, di depan. Ya, gemercik air sudah terdengar. Nggak jauh dari gerbang pos tiket tadi ya. Jadi kita sekarang sudah mau nyampe. Terima kasih telah menonton! Ini adalah pintu masuk dua Highland Camp ya. Jadi kita turun ke bawah sini. Kita itu masuk ke Highland Camp lewat campsite Ciputri. Kita melalui jembatan. Setelah masuk campsite Ciputri, di sebelah kanan kita adalah kantor. Ya, kantor marketing atau kantor informasi. Dan bersebelahan dengan campsite Kendeng. Kendeng. Jalan menuju ke campsite Kendeng. Kita lihat. Ini akses untuk ke sungai dari campsite Kendeng. Ini akses ke kamar mandinya terbuka. Kalau hujan nanti ke hujanan. Ini adalah campsite Ciputri. Ini untuk daerah Ciputri. Enam kamar mandi ya, kanan dan kiri. Seluruh kamar mandi yang ada di Highland Camp itu bersih semua. Dari campsite Ciputri. Kita melewati jembatan lagi. Nyambung ke campsite Nirmala yang atas. Ya, ini masukkan campsite Nirmala. Nirmala C yang di atas itu. Yang barusan kita masuk jembatan itu. Tempsite Nirmala A ya. A, B, dan C paling enak. Udah bersih. Kosong. Tadi malam disini penuh banget. Banyak banget orang yang nge-camp di Highland Camp Indonesia ini. Memang tempatnya sangat cozy banget ya. Enak. Tugas-petugas disini juga bergerak cepat. Kalau kita ada sesuatu yang dibutuhkan. Lalu juga mereka responnya bagus. Dan sangat ramah kepada setiap pengunjung yang datang disini. Ya, ini adalah Halimun. Halimun Camp. Ini adalah tempat cuci piringnya. Di Camp Halimun. Jadi, kalau kalian mau ngadain acara, camp bareng gitu, yang mengadakan pesertanya itu banyak, kalian bisa booking di Halimun. Ya, di Camp Set Halimun. Ini luas banget. Ya, bisa muat banyak tenda disini. Dengan toilet. Jadi, toiletnya itu, ini ada delapan pintu dipakai untuk dua campsite. Camp Set Situhiang. Ya, campsite Situhiang itu yang berada di bawah. Lalu, ini ke atas adalah campsite Halimun. Toiletnya disana udah dilengkapi dengan musholak. Aliran sungai ini biasanya dipakai berenang-berenang kecil sama keluarga-keluarga yang membawa anak-anak kecil. Contohnya, kami. Mereka senang bermain disini. Airnya tidak begitu deras. Dekat dengan campsite Situhiang. Dan Halimun adalah campsite Situhiang. Kita juga tadi malam nge-camp di Situhiang sini. Ini dekat dengan akses ke parkiran pertama. Ini adalah jembatan atau akses ke parkiran pertama. Ya, ini parkiran pertama. Karena Higeland itu mempunyai dua gerbang. Ya, ini yang pertama. Terima kasih telah menonton.